Halo semuanya, kembali lagi bersama saya KTNC Hari ini kita akan menggambar perspektif Perspektif bisa juga diartikan sebagai sudut pandang Maka dari itu, kita akan menggambar sebagai sudut pandang kita Dan perlu kita ketahui, sudut pandang yang dimaksud adalah Teknik yang menggambar sudut pandang Dan juga seberapa jauh jangkauan jarak pandang pada objek yang kita gambar Langsung saja simak videonya, kita langsung mulai menggambar Kalian juga bisa mengikuti pola gambar seperti ini Dan awal menggambar itu, yang pertama menggunakan pensil terlebih dahulu Karena ketika kalian salah pada saat menggambar Maka akan sangat mudah untuk menghapusnya Ketika kalian sudah selesai menggambar dengan menggunakan pensil Barulah kalian pertebal menggunakan spidol atau pena gambar lainnya Kunci utama menggambar adalah sabar dan konsisten Menggambar realis membutuhkan kesabaran dan konsistensi Jangan mudah menyerah jika gambar tidak sesuai dengan harapan kalian Teruslah berlatih dan jangan takut mencoba Selanjutnya, untuk mencapai tingkat realisme yang tinggi Kerjakan dengan bertahap Jangan mencoba menyelesaikan semuanya dalam satu sesi Ambil istirahat dan kembali melihat gambar anda Untuk menilai apakah ada perbaikan atau penyesuaian yang perlu dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!